Bapak-Ibu kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana menambah kosa kata dengan cara mudah mempelajari dengan mempelajari topik antonim matahawan kata semua ini adalah kata sifat kata sifat kata sifat dalam bahasa Inggris itu adjective kenapa disebut dengan kata sifat? kata sifat adalah, saya jelaskan sebelumnya kata sifat itu adalah ciri-ciri karakter sebuah benda jadi ciri-ciri karakter atau ciri-ciri yang dimiliki oleh benda dan ini kata sifat semuanya memang harus berhubungan dengan benda karena benda lah yang memiliki sifat kita mulai dari new, old ayo nanti Bapak-Ibu mengajarkan anaknya bunyinya dulu baru artinya ya new, old new itu antonimnya old baru antonimnya lama lawan katanya young, old young, old berarti lawan kata muda berarti tua light, heavy coba light, heavy light artinya ringan, heavy berat berarti ringan lawan katanya berat ada kelas ringan, ada kelas berat bright bright cerah bright itu cerah lawan katanya dark atau dull gelap atau kusam kalau untuk warna kulit atau wajah kita bilangnya dull, kusam ya tapi kalau misalkan cuaca kita bilang dark ok, gak mungkin kita bilang wajahmu dark banget bukan dull kusam ya ok bright cerah ya kulit cerah hari yang cerah bright day, bright skin tapi kalau untuk skin dull skin bukan dark skin tapi dull skin bright lawan katanya dark atau dull cerah, gelap, atau kusam and then nomor 5 thick dengan thin thick dengan thin tebal lawan katanya tipis fat slim kalau perempuan ini bilang fat marah ya fat itulah gemuk lawan katanya slim kurus jadi perempuan itu lebih banyak kalau kita lebih suka kalau kita bilang kamu lebih kurusan ya slim berarti ya slimmer lebih kurus happy sad senang dengan sedih itu lawan katanya senang lawan katanya sedih happy lawan katanya sad deep swallow itu permukaan air biasanya ke bawah itu ada yang deep dalam ada yang dangkal ya deep swallow dalam dangkal ugly beautiful handsome kalau untuk laki-laki handsome perempuan beautiful jelek lawan katanya cantik atau ganteng tapi beda kan kalau ganteng buat laki-laki ya handsome kalau beautiful for a girl atau woman ya high low high low ingat GH ini tidak berbunyi ya tapi tetap dituliskan jadi GH ini tidak berbunyi bacanya high dengan low tinggi dan rend bukan rendah tapi rendah oke kita mulai dari awal new old young young old light heavy bright dark or dull ingat GHG ini tidak berbunyi ya bapak ibu ya jadi bukan bright jangan dipaksakan jadi ngomongnya bright jadi GH ini tidak ada bright bright ya light light ya jadi GH nya tidak berbunyi sama dengan ini high oke bright dark dull thick thin fat slim happy sad deep swallow ugly beautiful or handsome high love terima kasih